Muzika Terima kasih telah menonton Bina Jasa Konstruksi Sipcaki seprovinsi Jambi Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari yaitu 13 hingga 14 Juli 2021 berlangsung di salah satu hotel di kota Jambi Kegiatan tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Para tamu undangan dan peserta terlebih dahulu melalui rapid test antigen sebelum memasuki ruang kegiatan Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta yang merupakan para administrator dari instansinya masing-masing Kegiatan ini secara langsung dihadiri oleh Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR RI Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sepda Provinsi Jambi Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Provinsi Jambi Serta sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Pada hari pertama, kegiatan dimulai pukul 9 pagi dengan diputarkannya video penyelenggaraan jasa konstruksi Provinsi Jambi Dan disaksikan oleh seluruh peserta dan tamu undangan Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang pada acara sosialisasi dan pintek Sibyaki tahun 2021 Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional Oleh karena penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum Kami, bidang bina konstruksi dan pengenalian, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat Provinsi Jambi Akan terus Bekerja keras, bekerja cepat, berpindah tempat Dalam mendukung Jambi yang mengatakan 2021-2014 Berselamat ketemu kegung Acara di awal ini Dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Hadiri undangan di Mohon Kedih Jambi yang mengatakan 2021-2014 Hidupan lagu Kebangsaan Indonesia Mulai dari Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Yang diwakili oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Provinsi Jambi Yazir Arafat STNT terkait kepanitiaan Kegiatan Pertama adalah untuk menyiapkan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Sipjaki Tingkat Provinsi dan Kepulauan Kota Yang kompeten dan bertanggung jawab dalam mengelola data dan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi Ada pun sumber dana dari kegiatan sosialisasi dan bintek ini Dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dan Serta Sharing dana dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Pelembang Kementerian PUPR RI Kepada Kementerian kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya Jumlah peserta Kami telah mengundang Kabupaten Kota Baik Dinas PU maupun Dinas PTSP Total jumlah 40 orang Narasumber pada kegiatan ini Ada narasumber dari Kementerian PUPR Dalam hal ini adalah diutus dari Dirjen Bina Kusursi Dan Ada juga narasumber lokal Berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Metode pelaksanaan kegiatan ini Kita lakukan sistem Zoom Meeting Terus juga nanti ada juga yang offline Tatap muka Jadi antara peserta Langsung dengan narasumber lokal Pada kesempatan ini Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR RI Yaitu Insinyur Nikodemus Daud MSI Yang dalam sambutannya mengapresiasi Terselenggaranya kegiatan ini Sekarang kami BPR lagi betul-betul semuanya 100% melakukan BFH Saya sangat paham betul bahwa Saat ini dengan adanya Pandemi maka semua hal Sekarang kami berhenti Dan saya senang disini Provinsi Jambi Saat yang seperti ini Malah melakukan Promosi ke sosialisasi Terkait dengan perturuan pengendangan Dan juga seperti Jambi Ini bagus sekali Bagus sekali Saya mendorong semua teman-teman Dari provinsi yang sama Jadi Jangan pada saat cepat ini Semuanya agak dibatasi Terus kita jadi mulai diam Tidak boleh Malah kita Ini lakukan kita terus Kita asah otak kita Kita asah kemampuan kita Kita asah kekerempuan kita Karena Saya sangat yakin bahwa Kita semua sudah siap Dan selesai pandemi Menjadi endemi katanya Kita langsung bisa lari Tapi kalau kita itu Kita tenang-tenang Saya tidak akan mampu Malah kita akan menjadi Staff saat kita Sebaik bisa bebas Kemudian Sambutan Gubernur Jambi Yang dalam hal ini Diwakili asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi Insinyur Agus Sunario MSI Sekaligus membuka Kegiatan sosialisasi Dan bimbingan teknis Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Sipjaki Seprovinsi Jambi Dalam sambutannya Agus Sunario Menyampaikan harapan Dan pesan Gubernur Jambi Untuk kegiatan tersebut Panitian Atau Dinas BOBR Yang telah Menginisiasi Kegiatan ini Kita ketahui Meskipun dalam Kondisi Covid-19 Yang tetap Ada Saat ini Dan insya Allah Nanti Kegiatan ini Untuk mematakan Kita semua Bersemangat Dalam Penyelenggaraan Kegiatan ini Diharapkan Memang Hal ini adalah Untuk meningkatkan Kemampuan Wawasan Dan ilmu Pengetahuan seluruh Peserta Serta Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Memenrahim Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknik Administratur Sistem Informasi Pembina Jasa Kondruksi Secara resmi Saya nyatakan Dibuka Berikutnya Acara Dilanjutkan Dengan Pemasangan Tanda Peserta Dan Penyerahan Seminar Kids Secara Simbolis Kepada Peserta Yang Kemudian Dilanjutkan Dengan Penyerahan Cindramata Dari Gubernur Jambi Kepada Direktur Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR RI Yang Diwakili oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Dua Palembang Selanjutnya Dari Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Kepada Direktur Kelembagaan Dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR RI Yang Diwakili oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Dua Palembang Jasa Pada sesi pertama ini, para peserta menyimak materi yang disampaikan oleh para narasumber terkait materi yang masing-masing melalui Zoom Meeting. Kemudian, para peserta dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun berdiskusi terkait materi yang telah disampaikan. Memasuki materi pertama, Direktur Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR RI Insinyur Niko Demus Daud MSI menyampaikan materi tentang overview peraturan pelaksana undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja jasa konstruksi. Ada 49, ada 49 peraturan pelaksanaan undang-undang cipta kerja, 45-nya adalah peraturan pemerintah, 4-nya adalah peraturan presiden. Jadi, terbayang oleh kita semua bahwa ada 45 peraturan pemerintah yang terkait dengan PUPR, ini ada 45, saya tidak percangkan. Jadi, pelaku usaha perlu mempunyai komitmen untuk mendapatkan sertifikat standar, memberikan akreditasi kepada asosiasi, barang usaha maupun asosiasi progresi. Setelah terakreditasi, maka si asosiasi kemudian dapat membentuk nembaga sertifikasi. Kalau dia badan usaha, maka membentuk namanya lembaga sertifikasi badan usaha, dalam waktu 30 hari akan mendapatkan lisensi, kemudian beroperasi. Di Kabupaten Jami dengan di Moraguma berbeda perdanya, itu tidak boleh terjadi. Jadi, setiap sektor punya otoran masing-masing tidak boleh. Nah, makanya, dan itu maka sekarang itu semua lagi dikatakan betul. Harus standarnya sama. Demikian saya sampaikan, korang lebih mohon maaf, terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak semua. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Yasa Rafa, silakan Bapak. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri kedua, yakni dari Direkturat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR RI oleh Insinyur Suwanto MM tentang Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permen PUPR No. 6 Tahun 2021. Jadi peraturannya itu berdasarnya adalah perizinan berusaha berbasis itu ditetapkanlah berdasarkan analisis resiko. Ini cara teknisnya ya, analisis resiko. Jadi, unsur analisis resiko itu ada tiga, yaitu kesehatan dan selamatan kerja. Nanti yang mengamput itu adalah di Kementerian Tenaga Kerja, terus kesehatan masyarakat, yaitu oleh Kementerian Kesehatan, dan lingkungan oleh Kementerian KFH. Itu lewat nanti badan usaha akan menyampaikan lewat aplikasi usaha jasa konstruksi, Pak, pada laporan tahunan. Jadi setiap bulan April pada tahun berikutnya. Setelah pemaparan kedua pemateri pada sesi pertama, para peserta antusias dalam mengajukan pertanyaan. Di antaranya adalah pertanyaan dari peserta asal kota Jambi yang menanyakan terkait dukungan pemerintah pusat terhadap si Jaki kepada pemerintah daerah. Saya menanyakan gimana masalah dukungan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah kami terhadap kegiatan si Jaki ini. Terima kasih. Di sini kalau untuk perizinan perusahaan, itu kan sekarang OSS, Pak, satu pintu, Pak, OSS. Tetapi nanti untuk proses perizinan misalkan jadi SRM untuk yang bangunan gedung dan seterusnya, itu daerah yang melaksanakan, Pak. Itu daerah yang melaksanakan. Kalau ini untuk perizinan perusahaan berbasis sersifo, itu dilakukan oleh OSS, Pak. Jadi satu pintu di pusat, Pak. Tidak ketinggalan, peserta asal Kabupaten Tebo juga ikut menyampaikan pertanyaan kepada pemateri terkait pelayanan dalam mengurus izin usaha jasa konstruksi. Turat dari PUPR, perihal penghentian penerbitan izin usaha jasa konstruksi tanggal 19 April 2021, Pak. Itu penghentian IUJK itu sampai kapan, Pak? Karena kebetulan saya dari DPMPDSP, saya di pelayanan, jadi sering ditanya oleh pemohon yang akan mengurus izin usaha jasa konstruksi, gitu. Bapak yang bertanya tadi, kalau untuk surat PUPR 19 April 2021, artinya penghentian IUJK. Karena gini, Pak, sesuai dengan PP5, PP5 itu sekarang kita kena tingkat risiko, tadi kan tidak tahu, Pak. Saya akan penjelasan bahwa tingkat risiko kita itu menengah tinggi. Karena menengah tinggi, kita itu tidak mengenal izin. Kali yang izin itu adalah tingkat risikonya tinggi, Pak. Karena menengah tinggi, maka perizinannya itu adalah pakai MIJ dan sertifikat terverifikasi, gitu, Pak. Dalam sesi pertama, baik pemateri maupun peserta sangat antusias dalam membahas setiap materi yang disampaikan. Pada sesi kedua, kembali dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Direkturat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian PUPR RI, oleh Andias Mitoharjo SP, terkait Permen PUPR nomor 7 tahun 2021 tentang SDMPK. Di pasal 1, di bagian pertama, yang ingin kami sampaikan di sini adalah istilah penggunaannya, Bapak ini ya, yang selamanya mungkin dikenal material atau bahkan konstruksi. Kita berdasarkan pendapat 2, kita sudah diperkenalkan dengan istilah sumber daya material konstruksi, atau kita singkat dengan SDMPK, adalah material yang digunakan dalam material konstruksi, dan yang kedua adalah sumber daya peralatan konstruksi. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait PP nomor 14 tahun 2021 tentang pengaturan terkait kelembagaan dan sumber daya konstruksi dan LPJK oleh Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi Direkturat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian PUPR RI, Mutar Roshid Harjono, SSIMT. Rumusan awalnya ada penerbitan IUJK, dirubah menjadi penerbitan perizinan berusaha, kualifikasi kecil, menengah, dan sahaja, yang disini normanya sudah diawali dengan dilaksanakan sesuai dengan LSPK yang ditetapkan oleh pengaturan pusat. Tidak ketinggalan pula, Wahyu Triwidodo, ST Magister Engineering, selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi Kementerian PUPR RI juga menyampaikan materi terkait kebijakan pembina jasa konstruksi. Kemudian di Kementerian PUPR telah melakukan restrukturisasi organisasi dan penyetaraan pejabat strukturan menjadi pejabat fungsional. Nah, di Kementerian PUPR, hampir 600 pejabatan baik SL4 yang telah dilakukan penyetaraan di pejabatan fungsional. Merupakan rangkaian kegiatan terakhir dari Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Administrator Sipjaki 2021, sekaligus menutup rangkaian kegiatan di hari pertama. Kegiatan dilanjutkan pada esok hari yakni 14 Juli 2021 yang diisi dengan pemaparan materi, serta praktik pengisian website Sipjaki bagi para administrator. Pada kegiatan hari kedua, di sesi pertama para peserta kembali menyimak materi yang disampaikan oleh para pemateri. Materi pertama disampaikan oleh Kepala Subdirekturat Kelembagaan Material, Perawatan, dan Usaha Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR RI, Mutar Roshid Harjono, SSIMP, tentang pengantar kebijakan sistem informasi pembina jasa konstruksi Sipjaki ke depan. Nanti semua sistem ini akan terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain menjadi sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Kegiatanitas bagi pelaku usaha untuk memulai usaha, jadi tidak hanya penerbitannya saja, hanya terbit selebar kertas misalnya gitu, tidak. Tetapi untuk berusaha, untuk memulai usaha dan menjalankan usahanya. Kemudian dilanjutkan dengan materi Sipjaki dengan indikator kinerja kewenangan IKK OPD Suburusan Jasa Konstruksi dari Direkturat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR RI oleh Nurah Sipjaki Asrin Tias Este. Sistem informasi terintegrasi ini dikelola oleh pemerintah pusat. Ini dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi sekarang kalau dikelola pemerintah pusat artinya sebenarnya tidak diwajibkan daerah untuk membuat situ sendiri-sendiri. Jadi bisa menggunakan fasilitas yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi tinggal mengisi datanya saja. Di sela acara, Kabupat Bina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Provinsi Jambi Yazar Arafat STMP dalam sesi wawancara menyampaikan kesan dan pesannya terkait terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis administrator sistem informasi pembina jasa konstruksi Sipjaki seprovinsi Jambi. Kami berharap nanti walaupun ini di tengah pandemi karena memang ini sudah program, sudah agenda jadi tetap kami laksanakan namun kami juga penelitian penyelenggara tetap melakukan progres kesehatan yang 5M karena kita sama-sama menjaga, menjaga diri, menjaga lingkungan kita supaya wabah ini tidak bisa menular ke tempat-tempat lain. Informasi tentang penyelenggaraan jasa konstruksi ini supaya bisa diakses oleh masyarakat jasa konstruksi jadi bukan hanya bisa diakses oleh kami internal perangkat daerah tapi juga bisa diakses oleh masyarakat umum masyarakat umum maksudnya masyarakat jasa konstruksi. Setelah pemberian materi terkait elemen-elemen dan fitur yang ada dalam Sipjaki para peserta kemudian diajak untuk langsung mempraktikkan cara registrasi dan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Sipjaki tersebut terlebih dalam mengaplikasikan dan mengisi tabel data maupun kolom yang ada di dalamnya. Kegiatan praktik ini diarahkan langsung oleh Nurasi Asri Nintias ST dari Direkturat Kelembagaan dan Sumber Gaya Konstruksi Kementerian PUPR RI. Dalam kegiatan praktik tersebut, para peserta menggunakan perangkat laptopnya masing-masing. Para peserta tampak antusias dan saling bertanya terkait apa-apa saja yang membuat mereka kesulitan dalam mengoperasikan Sipjaki. Terima kasih telah menonton! Kegiatan praktik penggunaan Sipjaki tersebut merupakan rangkaian akhir dari kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis administrator sistem informasi pembina jasa konstruksi Sipjaki seprovinsi Jambi. Dalam penutupan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kabit Bina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Provinsi Jambi, Yazir Arafat STMT menyampaikan terima kasih dan harapannya setelah terselenggaranya kegiatan tersebut. Perkenankan saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang pada hari ini telah menyelesaikan serangkaian kegiatan. Seiring dengan rasa syukur yang sudah kita panjatkan tadi, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedikit tingginya kepada semua pihak yang telah turut menyumbangkan tenaga, pikiran maupun materi dalam perlaksanaan kegiatan ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Tentunya, ucapkan terima kasih kami juga sampaikan kepada Bila Jambina Konstruksi, Kementerian PUPR RI, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Balai Jasa Konstruksi Bilai Yagwa Palembang, dan seluruh narsumber yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga pada masa-masa mendatang, akan lebih banyak lagi kegiatan yang dapat kita laksanakan di Provinsi Jambi. Tidak hanya para panitia penyelenggara dan narasumber yang menyampaikan terima kasih dan pesannya terhadap kegiatan ini, para peserta pun juga menyampaikan manfaat yang mereka dapat dari diadakannya kegiatan BIMTEK Sipjaki ini. Seperti yang disampaikan oleh Septi Diana, peserta BIMTEK Sipjaki, perwakilan Kabupaten Muarejambi. Kesan dan sesannya, Alhamdulillah, acaranya sangat bagus, bermutu. Yang jelas, seluruh kabupaten mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terus, supaya Sipjaki kita kan lebih maju lagi, lebih semua aplikasi-aplikasinya bisa terisi, dan data-datanya bisa sampai ke pusat, dan diterima oleh pusat datanya dengan lengkap dan rinci secara detail. Semua OBD, semuanya the best lah intinya acaranya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!